...memutuskan untuk pergantian unit, berarti kan masuk dalam P3U baru, betul lho mbak? Apakah ada kolosul dalam P3U baru itu yang mengatakan bahwa P3U sebelumnya dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi? Ada gak pak? Pasti ada kan pak? Saya jawab pak? Ya. Pada saat dia setuju untuk memilih unit baru, kami membatalkan perjanjian unit baru. Nah ya, itu dia poinnya disitu pak. Justru saya ingin dapat jawaban membatalkan itu karena poinnya ada disitu. Oke. Pastikan lawyer-lawyer bapak cerdas sekali mendesain hukumnya itu. Artinya tidak ada kewajiban dari pengembang untuk membayar denda keterlambatan. Karena sudah terikat dengan P3U baru, betul kan pak ya? Nah keterlambatannya selesai. Iya, keterlambatannya anggap selesai. Itu cerdasnya pihak legal team dari SO. Jadi, kalau P3U baru, bapak kan memutuskan pindah unit pak Bimo. P3U sebelumnya, yang unit lama itu kan persetujuan pak. Persetujuan itu adalah perjanjian. Tidak perlu harus notaris pak. Asal di atas metrai, itu kan perjanjian di bawah tangan. Tapi dia punya kekuatan hukum mengikat sama pak. Dan itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Artinya jangan berharap lagi konsumen ini terhadap denda keterlambatan di bawah P3U sebelumnya. Karena P3U baru kalau dia memutuskan untuk ganti unit ya, itu mengatakan P3U sebelumnya dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi. Titik. Itulah dulu. Ini cerdas juga tim hukumnya pak. Pasti dilakukan pak. Oh cerdas loh. Tapi pertanyaan saya begini pak. Yang saya mau bilang ke teman-teman begini pak. Saya kira pak ketua dan teman-teman anggota kungsi 6 yang saya hormati. Masalah ini bukan semata-mata masalah perdata saja pak. Kita juga jangan disimplifikasi seolah-olah ini masalah perdata saja. Dari cara memasarkan dan sebagainya, saya kira ada unsur non-perdata juga di situ. Saya kira kalau rapat ini mau memberi rekomendasi, kita rekomendasikan juga. Untuk ada langkah-langkah yang lebih tegas untuk bisa kemudian menyelidiki latar belakang masalah tim Ulima Ikart. Itu yang pertama pak. Ya izin verifikasi dulu. Lalu, sebentar pak, sebentar pak. Ya saya kira itu, 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 itu yang. Eh yang kedua, terakhir pak. Bapak bisa enggak memberikan kepada kami, kepada rapat ini, isi putusan PKPU itu. Supaya kami juga tahu, isi putusan PKPU itu. Supaya kita juga tahu pak. Saya rasa mestinya bisa bapak-bapak kasih kepada kami. Siapa ya? Saat ini kami tidak membawa keputusan tersebut ya. Iya, enggak apa-apa, nanti susulkan pak, susulkan. Iya, bisa, bisa. Bantu bisa. Baik, terima kasih. Ijin pimpinan.